Sinetron Ikatan Cinta makin menebarkan pesona ke seluruh penjuru tanah air. Satu persatu artis terhanyut dalam drama cinta yang membuat mereka jatuh hati pada karakter Aldebaran dan Andir. Maka inilah kisah Ibunda Inul yang nekat untuk kedua kalinya kembali datang dari Pasuruan ke Jakarta demi berjumpa para pemain Ikatan Cinta. Mimpi akhirnya terwujud. Seperti apa reaksi Ibunda artis Inul Daratista kalah dipertemukan dengan para pemain sinetron idolanya? Tanya ibu-ibu, sejumlah artis tanah air juga luluh dengan pesona Aldebaran yang sungguh memikat hati. Lantas seperti apa respon kocak Ayu Dewi kalah ditanya soal ketampanan Aldebaran? Selain para artis, kegemasan netizen atas sikap gengsi tapi cinta ala Aldebaran membuat tagar kawal Aldebaran sampai kilap bergema di dunia maya. Lantas seperti apa hebohnya para penonton Ikatan Cinta saat menonton sinetron favoritnya tayang di layar kaca? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Rasa bahagia Tiada Tara tengah menaungi Ibu Nda Inul Daratista yang akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk bertemu pemain sinetron Ikatan Cinta. Untuk kedua kalinya, Ibu Nda Inul kembali nekat terbang ke Jakarta dari kampung halamannya Pasuruan, Jawa Timur. Wanita parubaya yang biasa dipanggil emak Rufia itu memang tak bisa berjumpa langsung dengan pemain sinetron idolanya saat ke Jakarta beberapa waktu lalu. Ngebet bertemu idola, akhirnya kemarin, selasa 15 Desember, Inul mengantarkan sang ibu ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta demi mewujudkan keinginan Ibu Nda tercinta. Mau kemana mbok deh? Emang ke Albibaran sama Nanyupung. Kamu sama idolanya, kemana? Aku kaget karena kan ibu gue tuh paling gak berani kan dari Covid kemarin itu untuk datang ke Jakarta. Tiba-tiba ucuk-ucuk ke sini loh, kok tungguin di sini? Em berani banget taip pesawat gitu. Iya, aku sekarang anterin ke puncak katanya. Aku tahu dia syutingnya di puncak. Loh, syuting apa aku ngono? Syuting itu, si Ikatan Cinta. Tahu gak, nonton TV itu teriak-teriak sendiri, nangis-nangis sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Mbak, ya Allah aku nungguin. Aku nungguin pas di rumah. Mbak, sinetronnya loh kok emang lagi romantis kayak gini. Iya, liat tuh. Salamu dewe. Oh, makar apa dewe loh mbak. Jadi aku tuh, ya Allah gini ya kalau orang gila-gilain sinetron. Habis maghrib itu, cepet nih. Udah mulai stand band nih. Nonton si Amanda sama itu. Bakat, iklan aja dipelototin, Shay. Gak pindah channel, emakku. Pernah gak main lu coba pindah? Eh bunda pindahin. Oh, gak bisa. Remote-nya kan dia yang pegang. Bumpetin. Enggak, dia yang pegang. Gak bisa. Senang lah karena lagi di, apa ya sih, Ikatan Cinta lagi jadi satu tontonan yang ditunggu-tunggu. Senang pastinya senang. Ya intinya dari kesenangan ini, jangan lupa untuk bersyukur aja. Kebahagiaan ibunda Indul Daratista tak mampu terlukiskan hanya dengan kata-kata. Kendati kerap kesal dengan karakter Elsa yang sering bikin penonton naik pitam namun senyum pun terukir di bibirnya kalah dipertemukan dengan Glencah, pemeran karakter Elsa. Usai berjumpa dengan Glencah, satu persatu pemain ikatan cinta pun diajak berfoto bersama. Rasa bahagianya tak mampu disembunyikan ketika pada akhirnya emak Rufia bisa berfoto berdampingan dengan Aldebaran dan Andi. Arya dan Amanda pun memberikan salam untuk keluarga besar Inul di Kampung Halaman. Kasih videonya aja, aku pengen ketemu, aku pengen ketemu, pengen ketemu. Ini gemes aku, aku gemes banget. Kayaknya mau kayak gitu lagi gitu. Ini kayaknya mau kayak gitu lagi. Nanti dipoto, digedein, dipamerin sama teman-teman pengajian dan juga teman-teman PKK. Dan juga orang kampung, nih gue udah foto gitu. Gue udah jejer sama mereka, di-share kayaknya, udah di-share tuh sama teman-teman. Gaya lho, Gaya namanya Rupiah itu disebut namanya Amanda. Ya aku seneng banget, rata banyak banget yang mendoakan dan mensupport dengan salah satunya menonton. Aku seneng, berterima kasih untuk semuanya. Ya doain aja, semoga bisa jadi sinetron yang diidolakan. Senyuman Ibunda Inul menunjukkan suka cita dirinya kalau berhasil bertemu dengan para bintang sinetron kesukaannya. Lantas, seperti apa reaksi kocak Ayu Dewi yang terpesona dengan ketampanan Aldebaran? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Demam sinetron ikatan cinta sungguh telah merasuki hati para penikmat sinetron tanah air. Artis pun seolah tak mau kalah. Setelah Ayu Tingting dan Prilila Tukon Sina, respon menarik dan menggelitik dilontarkan Ayu Dewi tentang sosok Aldebaran yang bikin hatinya membara. Ya, fokus Ayu Dewi tak hanya pada sinetronnya, melainkan juga pada Arya Soloka, pemeran karakter Aldebaran yang memang punya daya pika tersendiri terhadap kaum hawa. Ayu Dewi bahkan mengibaratkan sosok Aldebaran sebagai Rama dan dirinya adalah Sinta, pasangan sejati dalam kisah Ramayana. Keren banget sinetronnya, I like, I like ke Aldebaran so much. Mas Aldebaran, itu kayak, Apa sih yang bikin suka makan kereka? Keren, keren banget, begitu manis banget, segala senyum dari mata gitu. Pokoknya rindu lah. Kumpul gitu kayak? Ya Allah kayak, Dia tuh ngerasa dia tuh ramah, aku Sinta. Aku ibu-ibu, aku ibu-ibu pecinta ikatan Cian, Pak. Salam ya. Terima kasih banyak untuk yang nonton dan sudah maksudnya udah menyukai karakter Aldebaran. Terima kasih banyak gitu. Kalau apa namanya, responnya ya senang. Cuman sebenarnya gue tuh malu ya. Agak malu. Gue nonton diri gue sendiri aja kadang-kadang malu gitu. Kalau gak buat evaluasi sendiri sih, sebenarnya gak mau nonton gitu. Ya malu aja ngeliat muka sendiri malu. Tapi maksudnya dapet respon yang positif ya Alhamdulillah berarti kan memang cukup berhasil lah. Pemirsa Intense Investigasi. Respon berbeda lainnya terungkapkan oleh dua artis cantik non-seksi, Dinar Candy serta Cupi-Cupi Tech. Dinar tak memungkiri jika penggalan demi penggalan sinetron yang kerap ditonton bikin dirinya baper sekaligus kesal sendiri. Hampir serupa dengan Dinar Candy, Cupi-Cupita pun merasakan emosi yang sama ketika sinetron ikatan cinta ditampilkan di layar kaca. Hey love, you got your heart on your sleeve, put the shirt on your back's a bit small. Kering nonton karena bikin baper banget kan, terus kesal kadang-kadang karena bikin penasaran gitu. Terus berasa durasinya juga kurang lama. Itu emang bikin baper, cara apa ya, mereka yang itu cara, sebenernya itu hal simpel, tapi kan Amanda Manopo artis besar, satunya lagi kan artis besar juga cowoknya. Ganteng sama cantik, ketika dia tuh kayak misalkan mau pegangan tangan aja udah bikin, aduh jadi baper. Pernah yang aku lihat tuh yang dipukul sama mamanya, terus dia dateng kayak nyamper, kamu gak apa-apa, aku baper gitu. Lihat itu gak tau, cara musikalitas dan yang lainnya tuh mendukung, itu menjadi orang tuh baper gitu, tertarik. Iya dong di masa pandemi ada film kayak gini jadi betah di rumah, gak usah keluar-keluar lah, udah hiburan di rumah aja nonton yang Amanda Manopo ini. Seneng aja sih, berarti ya yang kita syutingin lewat dari hati semua, kita disini kan kerja ya, cari duit untuk keluarga pastinya. Terus ternyata banyak orang yang peminat yang suka ya semoga panjang, semoga panjang, berkah, untuk semuanya, buat keluarga di rumah, ya pasti happy lah. Satu persatu artis pun mulai jatuh dalam persona pemain sinetron Ikatan Cinta. Lantas seperti apa hebohnya masyarakat saat menonton Ikatan Cinta? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai jangan lupa untuk nonton Intense Investigasi di Youtube, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ikatan Cinta Ikatan Cinta sepertinya telah berhasil mengikat emosi para penonton untuk masuk dalam cerita di setiap episodnya. Fanbase tentu sudah ada. Kemunculan tagar kawal Aldebaran sampai kilaf yang bergema di dunia maya adalah salah satu buktinya. Semuanya tentu bermula dari sosok Aldebaran yang tampak dingin dan terkesan galak dengan Andin, padahal keduanya adalah pasangan suami istri. Adegan demi adegan baper dimunculkan, namun rupanya rasa gengsi Aldebaran lah yang lebih kuat sehingga Aldebaran pun terlihat kerap menahan diri. Lantaran hal tersebut, netizen pun berharap agar Aldebaran kilaf sehingga bisa bebas mengekspresikan perasaan cintanya pada Andin. Kita bikin konflik-konflik yang baru tapi konflik yang masih yang masuk akal, yang gak aneh-aneh, yang dimana bikin orang jadi stay untuk nonton terus dan gak berpindah channel. Ya memang harus mendalami peran sih, kalau maksudnya kan ya kita sebagai aktor ya tugas kita kan memang ber-acting gitu, kita ber-acting dengan rasa, dengan kejujuran, kalau kita gak pakai rasa, gak pakai jujur, yang nonton juga kan pasti gak percaya gitu, kalau misalkan kita gak pakai rasa, gak jujur. Kemistri aja sih ya, kan aku udah sering banget beradu peran sama banyak pasangan gitu dan lain-lain. Namun kan kita sebagai pemain ya kita harus jalanin kemistri antara lawan main, yaudah aku sebagai Andin, udah sebagai Al, ya sewajar aja realis aja sih kita berperannya sesuai kebutuhan karakter. Pemirsa Intense Investigasi Demam Ikatan Cinta nyaris menyasar semua kalangan. Saat jam tayangnya tiba, ibu-ibu bahkan bapak-bapak ikutan nongkrong di depan televisi menantikan kelanjutan cerita Ikatan Cinta. Beragam orang dengan beragam kesan, demikianlah pendapat dari setiap penonton yang menyaksikan sinetron kesayangan mereka. Kendalti demikian, semua tampak sepakat. Jika Al dan Andin adalah pasangan yang bikin gemas, sementara Elsa selalu sukses mengaduk emosi penonton. Seru pokoknya, film favorit banget deh, seneng-seneng sama pemainnya, ceritanya bagus. Ada sewaknya, ada ininya, ada demennya gitu ya. Ada kesiannya masih Andin, ada keselnya masih Elsa gitu. Dia nih, gara-gara kecanduan sama pohon. Tau, kecanduan nih. Gara-gara ngeliat si Alnya, so angkuh. Mendingan dia begitu aja dah, jadi seru. Elsa sih, bagus juga, keren. Man licik. Iya, lumayan kesel. Suka Elsa, bikin kesel. Suka Andinnya. Andin sama Al, sama Nino. Ya cukup baik banget, bagus gitu loh. Suman ini doang aja, saya seneng, sinetron. Saya pun juga kesel, saya kesel. Terkadang penulis itu kan kita semua, walaupun udah ber-acting kan, kita kadang-kadang ngikutin penulisnya itu juga kan. Sesuai dari moodnya, kini pas gue baca, Wah, kesel ini penulisnya. Bener nih, kok bisa-bisanya si Elsa. Terus abis itu kok gue dibikin oon. Ya kita mau gak mau, kita harus ngikutin kan. Alhamdulillah kalau berhasil ya, berarti Maksudnya gue sendiri sama Amanda sendiri berarti ya cukup, apa ya, cukup, cukup baik lah gitu. Cukup, cukup bisa membuat hati yang menonton ikut deg-degan, ikut seneng, ikut senyum-senyum sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax